Pernah saya kerjakan Dari tukang gali pernah saya Pabrik susu pernah saya Disperpart pernah saya Dijadi supir Dijadi seller Apapun pekerjaan itu saya pernah dikerjakan gitu loh Pernah saya Pernah saya Dulunya saya Tidak punya kerjaan Dan di lingkungan saya sendiri ini Banyak Orang yang bekerja Mencari paras Dan kebetulan sekali juga Saya punya lokasi Sedikit Dan saya coba Usaha kecil-kecilnya Kami Berangkatnya dari indol Kenapa yang bilang dari indol? Karena Betul-betul tanpa modal Cuma kami ada keinginan modal Cuma tekad Tapi sebelum kami berjalan dengan sistem kontrak Artinya kami Mencari pasu Sejenis pasu Order Art shop Art shop Atau garment Garment-garment biasa Yang artinya pakaian-pakaian turis untuk domestik Atau yang dijual-jual di kios-kios Art shop Sebelum kami menangatinya sistem kontrak Dengan perusahaan nomadion Saya senang kan nyupir saya Saya emang senang nyupir saya Emang saya senangnya di jalan gitu loh Saya senang kerja di jalan gitu Saya emang nyupir saya senangnya Mobil Forklip apa aja saya bisa bawa Kapal aja saya bisa bawa Kepala-kapal terbang aja Itu aja Semuanya itu Mobil binis apapun Saya bisa bawa Saya pernah nyupir Di tentara dulu Saya dulu dibayar Di sana 800 Per bulan Oh makanya dijamin Tempat tinggalnya bagus Dimana pak? Oh iya 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 pak iya pak Iya pak Lagi 200 juta ya Dikasih telpon Motor dikasih Engkap saya dikasih Berapa cuma 3 bulan saya sana Tapi Saya agak senangnya kerja sana apa Bukannya Gajinya agak cocok Bukannya gitu Tapi Saya dikekang Disuruh hidup di dalam Itu gak mau saya Saya terus kerja Ngantar bapak Jam 7 Oke Saya nantar ke kantor Jam 7 Pulang jam 3 Bebas gitu Maksudnya saya Gak senangnya saya Diajak keluar sama ibu Sampai jam 12 Tapi itu dah Gak senangnya saya Di kerja itu Dah habis jam kerja itu Lagi saya Gak senangnya saya Waktu ini saya Melamar di Raja Wali Anda punya pengaman kerja gak? Punya pak Mana? Ini pak Wah Kalau anda mau kerja sini Harus punya pengaman kerja 5 tahun Sedangkan saya gak punya Pengaman kerja sekarang pak Dimintain dimana-mana Sekarang minta Kerjaan Pasti dipintain pengaman kerja Lima tahun minimal Sedangkan saya gak kerja Lima tahun Cuma berapa tahun Tiga tahun Udah saya berhenti Lagi pindah ke Kerja lain Saya sudah banyak Saya melamar Ada 50 Saya melamar kerja Belum ada panggilan dari sekarang Kalau paling nyaman sih Kerja dan pasar Kaling nyaman Kerja dan pasar Bahaya Lihatlah duitnya gitu Kerja dan pasar Sekarang sudah bosen saya Gak ada usaha Sekarang untuk kerja Kalau memang ada orang Mengasih saya kerjaan Kamu mau kerja gini Saya kerjakan Apapun pekerjaannya itu Kalau memang ada pekerjaan Saya kerjakan Asalkan tidak Mencuri Itu kan Mana bisa Dulu Saya mengajak Tenaga Pertama Mengajak tenaga Dua orang Terus meningkat Pesanannya Terus menambah lagi Tenaga Sampai 15 orang Yang dari Dari sini Ada 7 orang Terus yang Di luar Ada 8 orang Karena disini Kekurangan tenaga Kerja terpaksa Saya bawa Keluar Pekerjaan saya Tapi sekarang Setelah bom Sudah Menurun Pekerjaannya Sekarang Punya tenaga kerja Cuma 6 Ada yang Di luar dari Kelating Ada 4 orang Sekarang Saat ini Karena Pekerjaannya Agak sulit Saya beri 35 ribu Perharinya Dia bisa Menerima Sementara Nantinya Kalau sudah Bisa meningkat Saya tingkatkan Gajinya Kalau Omset sekarang Kurang lebih 10 juta Sama tenaga Kerjanya Kalau Minat Anak-anak Disini Kurang tinggi Kalau Anak-anak Zaman sekarang Dulu Banyak Teman-teman Sebaya Saya Menekuni Kalau Anak-anak Sekarang Kemungkinan Kebanyakan Nyari Pariwisata Sebetulnya Kami sudah Menjajagi Padahal Kami target Utama Yang Artinya Untuk Usaha ini Adalah Merekrut Tenaga kerja Lokal Tenaga kerja Lokal Artinya Kami mencoba Dan mencoba Mencari Adik-adik Disini Untuk Artinya Mengurangi Dan Memangkas Pengangguran Itu Artinya Secara Tidak Langsung Juga Kami Membuka Usaha Ini Adalah Memotong Pengangguran Di Desa Sendiri Kalau Kendalas Memang Ada Tapi Sekarang Kan Kembali Kepada Mereka Masing-masing Kalau Memang Ada Keinginan Untuk Artinya Bekerja Seperti Ini Kami Pun Siap Akan Menampung Tapi Juga Tidak Terlepas Daripada Peran Orang Tua Untuk Mengarahkan Supaya Tidak Kekota Terus Sekarang Saya Ini Rasanya Bertanya Dalam Mati Apa Sebab Karena Sekarang Ini Yang Untuk Mengikuti Jejak Saya Itu Sudah Tidak Tidak Ada Hampir Tidak Ada Umur Saya Beginilah Yang Masih Jadi Petani Yang Lebih Kecil Daripada Saya Itu Hampir Tidak Ada Petani Sedangkan Petani Ini Malah Lahan Tidur Ada Juga Lahan Tidur Yang Harus Kita Garap Saya Dulu Juga Bawa Kelapa Super Kermitnya Dulu Bawa Kelapa Kirim Ke Madura Surabaya Menurut Ada Muatannya Kalau Ada Muatan Habis Bongkar Langsung Muat Kalau Tidak Ada Sampai 15 Hari Tidur Di Surabaya Makan Nyamuk Duit Habis Tidak Pulang Habis Di Jalan Semua Nama Saya Ali Usman Asal Dari Banyuangi Kalistail Saya Sudah Bekerja Di Klating Bebengan Sudah Dua Tahun Setengah Saya Suka Kerja Di Sini Karena Upahnya Cocok Dengan Yang Saya Inginkan Rata-rata Menyumlah 40 Sampai 50 Di Jawa Juga Banyak Pekerjaan Tapi Yang Saya Sukai Cuma Pekerjaan Ini Pertamanya Saya Kesini Cuma Lancong Terus Merasakan Pekerjaan Ini Senang Sekali Jadi Saya Tetap Di Sini Kerja Karena Saya Merasakan Cocok Di Sini Ada Tempat Kerja Yang Bagus Saya Coba Kesini Kita Cuma Cari Pengalaman Saja Di Dimana Kita Cocok Mendapatkan Hasil Yang Lumayan Ya Sudah Pernah Ketempat Lain Tapi Di Sini Lebih Bagus Saya Tidak Tidak Hobi Saya Bekerja Gitu Tidak Sini Sini Ada Orang Batu Paras Tidak Obis Saya Masa Depannya Kurang Habis Itu Kerja Apa Memang Kalau Lahannya Di Sini Pendek Habis Batu Paras Kerja Apa Diam Juga Itu Merusak Juga Ya Harapan Saya Mudah Mudahan Adik Adik Saya Di Kemudian Hari Itu Mau Bekerja Tapi Saya Tidak Berani Mengharapkan Sekali Tapi Saya Menghimo Anak Anak Muda Biar Mendirulah Anak Orang Orang Tua Untuk Melanjutkan Warisan Kita Karena Kita Sudah Diwarisi Tanah Seperti Ini Harus Kita Garap Gitu Kepada Adik Mudah Mudahan Dengan Jalan Ini Adik Adik Yang Ada Sekarang Yang Belum Punya Pekerjaan Tetap Artinya Janganlah Untuk Memilih Suatu Pekerjaan Jangan Kita Berpikir Bekerja Di Kota Dari Kampung Dianggap Orang Kampungan Jangan Kalau Hadapan Kedepan Saya Ingin Tetap Memajukan Ukiran Juga Anak Anak Dari Kampung Tidak Mencari Pekerjaan Keluar Biar Biar Bisa Memajukan Desa Sendiri Saya Tidak Hobi Bekerja Gitu Kendalanya Manajemennya Gak Gaji Mundur Itu Saja Es Sekarang Nggak Kerja Kerja Enggak Kerja Tidak Di rumah Sumpu Enggak Ada Diam Jari Di rumah Ada Yang Teman Ngejak Kerja Saya Kerja Kalau Enggak Ada Saya Diam Di rumah Ya Bosan Diam Jari Lalu Di rumah Enggak Ada Kerja Kan Bosan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.